Seperti yang lu tahu, di OKJek kami berikan yang terbaik untuk customer kami. Kenyamanan, keselamatan, dan keamanan pelanggan adalah nomor satu. Makasih ya. Lu tahu lah, pengalaman sudah membuktikan bahwa kami tangguh menghadapinya. Itulah kami. Kami akan siap menghadapi segala situasi yang ada. Hashtag kami tidak takut. Jangan ragu untuk selalu order OKJek. Hmm, kecuali beberapa situasi yang tidak terduga. Seperti ini. Tolong, 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 tolong! Sudah lama, Lu. Ster. Hei, hei, hei! Apa-apaan sih, Lu? Gue ada urusan penting. Urusan penting kayak apa sih? Sampai Lu rela mati depan gue, mau getabrak. Ini menyangkut masa depan gue. Masa depan? Apaan? Baru sekali gue dengar Lu ngomong masa depan. Kayak ada aja. Lu serius nih, Bal. Masalah gue sama adek. Kan dia lagi ngambek nih sama gue. Lu cari tahu dong kenapa kan lu sekantor. Elah, kayak begitu doang. Tau gitu, tabrak aja. Lu nabrak gue, terus gue kenapa-napa? Ntar gue gentayangin, Lu. Astaghfirullah. Doainnya kagak-kagak aja. Kayak doa tuh ucapan, Pang. Denger lu, aming di atas. Astaghfirullahaladzim. Pihati lu. Habis lu gak mau bantuin gue. Ya lu nanya soal cinta sama gue. Tau sendiri gue belibet deketin asna. Kenapa lu, nak? Gulung-gulung mie dari tadi gak dimakan-makan. Makanannya gak bikin gue napsu. Makanan dimain-mainin. Emang cowok dimainin. Asik. Makan-makan, Pak. Gara-gara gue enak ya. Masih marah. Soal restoran Jepang ya. Bukan. Emang gue aja udah bosen tiap hari makan di sini. Semua juga udah gue cobain. Sekalinya gue ke restoran Jepang, dek. Minum doang. Iya, mbak. Gue juga pernah tuh ngerasain hal yang sama. Makanan itu-itu aja. Jadi bosen. Yaudah, gak usah ditambah-tambahin sih. Tapi beneran, mbak, gue pernah ngerasain hal yang sama. Ini tuh, dito. Kalau menurut saya, pepatah mengatakan. Witing Trisno jalanan soko kuliner. Artinya apaan, mbak? Artinya, cinta tubuh karena makanan. Yang dibayarin. Kawan-kawan, gini aja deh. Kita kan lagi pada bosen nih sama makanan. Gimana kalau nanti malam, kita makan di luar? Hah? Boleh itu boleh? Tapi di mana? Di tempat sate langganan gue aja. Bumbu kacang enak banget. Iya, iya. Ayo. Mau gak ikut lah? Ya, kenapa, mbak? Kita hangout, party, di tukang sate. Kalau kerja daripada hangout, hangout. Baik, ikut pas, nang. Udah gak apa-apa. Kita berempat tetap jadi ya. Bang, ikut kan? Aku juga gak ikut deh. Bang, ya hanya gitu dong, bang. Men. Cupu anak rumahan. Kesana kerjakan PR. Oke, Jack. Permisi. Oke, Jack. Samboyan nomor kaki, pernah. Samboyan nomor kaki, pernah. Hei, ada yang ngerjain gue apa malam-malam ya? Oke, Jack. Selamat malam. Hei, kamu mau kemana? Ada oke, Jack? Iya, Nek. Saya Asta mau ambil titipan dari Susan. Oh, iya. Sebentar saya ambil dulu paketnya. Ini paketnya. Iya, Nek. Hati-hati bawahnya. Iya, saya jaga ya. Jangan sampai rusak. Iya, iya, saya jaga, Nek. Tunggu sini, Nek. Ternyata bener ya kata Mas Eno. Sate di sini tuh enak banget. Iyalah. Gue tuh suka banget sama tempat ini. Selain satenya yang enak, aromanya, suasananya. Tuh, aromanya tuh. Bumlati kan. Aku kok gak nyium ya? Hei, Nek. Tunggu, Nek. Beli sate, Bang. Berapa tusuk? 200 tusuk. Dibungkus gak pakai lama ya. No, no. Lihat, no. Apanya? Lihat pegunungnya. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Hei, apa? Panungan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan apa?